Tapi teori gue adalah orang yang menginginkan work-life balance itu orang-orang yang gak suka dengan pekerjaannya. Orang-orang yang hidup hanya untuk weekend. Karena work-life balance itu ini work, ini life kan. Sekarang di tengah-tengah kan, terus itu pengen seimbang. Gue udah gak paham. Because my work is my life. Halo, selamat datang di episode ketujuh of The Tujuan Podcast. Yes, episode ketujuh. Hari ini gue sama seseorang yang gue sangat ngefans, Mas Panji Pragyoksono. Halo mas. Bro jangan ngefans. Kan kita satu tongkro gak? Ini kan gue orang ke-8 dari tim tujuhan. Gue nih personal ke-8 gue nih. Content creator kita ya. Iya itulah gue. Gue tuh dulu tau Mas Panji tuh sebenernya dari Melbourne loh. Temen gue yang bilang waktu itu. Maksudnya I've always known you, karena gue tuh nonton Ayat Ayat Cinta. Kenapa tuh waktu itu lu nonton Ayat Ayat Cinta kalau boleh tau? Enggak, karena orang tua gue ngajak nonton Ayat Ayat Cinta. Oh iya. Kan itu signature kan Ayat Ayat Cinta tuh. Betul. Semua orang tuh harus nonton gitu. Iya kan? Betul. Iya betul. Waktu itu kita nonton... Lu nonton gak Ayat 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 Cinta 2 bro? Oh kita nonton premier ya? Gue nonton premier. Emang sama orang tua lu? Gue nonton orang tua aja. Ada orang tua. Gue sih gak ketemu juga bro sama orang tuanya bro. Tapi gue gak ngeliat lu waktu itu persen. Waktu itu gue belum kayak gini bro, jadi gak ada yang satu. Gue diem-diem aja gitu. Tapi lu ada waktu itu disitu. Oh iya oke. Iya iya. Bagus tuh film bro, gue jadi orang turki disitu bro. Bagus bro karakternya juga sangat cantik. Bagus-bagus. Iya betul. Cakep-cakep ganteng-ganteng. Tapi itu kan di masa lalu. Iya. Kita kan harus fokus on the present. Itu dia bagus. Itu dia fokus on the present sekarang. Nah intinya tuh dulu gue ya tau lah lu sebagai yang suka you're an actor dan you're a stand up comedian. Jadi dia ada stand up comedy specials nya tuh gue kayak, Hah? Berapa lama? Tiga jam ah bro. Malas banget bro. Tiga jam ya kali. Kita kayak ngapain tiga jam. Terus ya gue udah ajak ke rumahnya at one night. Ya udah lah yuk. Karena waktu itu lagi liburan. We watch your Pragyu Oksona stand up tour. And man, since then uff. Terima kasih. And I think if I'm not mistaken, It too got sold out within not even an hour right? The ticket. Ya the, jadi kan gue kalo buka tiket kan selalu ada periode-periodenya. Periode pertama tuh abis. Gak nyampe, kayaknya gak nyampe satu menit habis terpesan. Terus udah gitu habis terjualnya dalam waktu tiga jam kalo gak salah. Karena kalo udah dipesen kan artinya tiket udah lubuk. Terus lu harus melakukan payment. Itu kurang dari satu menit. Itu tiga ribuan tiket kalo gak salah. Betul. Actually nah terus yang gue juga seneng banget dari snap comedy lu tuh kayak Yang lu bawa tuh suka berbobot juga loh bang. Apalagi yang di juru bicara tuh kayak You talk about religion. You talk about prostitution. You talk about animal rights. Semuanya lu bahas. Nah itu sebenernya yang kita pengen bawa banget nih hari ini. Kayak we wanna learn from you. Karena lu tuh juga. Yang mana nih yang bagian prostitusi atau hewannya? Bagian prostitusi. To see hewan. Bagus. Bagus. Ada bro, ada bro. Oh. Mereka gak nyebut kayak gitu tapi kurang lebih prakteknya serupa tuh. Ada, ada, ada. Breeding istilahnya. Istilah perhewanannya breeding. Ya. Nah pasti kan lu juga, apa namanya you're known bukan stand up comedian. Tapi lu juga sebagai aktor. Lu juga dulu mulai awal karir di radio broadcaster juga kan. Terus juga you made a movie director juga. Terus sekarang juga youtuber. Terus juga kemarin juga terjun dari politik. Sebenernya itu sih yang kayak kita pengen gali ya. Pengen tau lah hari ini. I can do it all essentially. Oke. Tapi mungkin berawalnya kayak gimana sih Bang Bang Panji tuh menemukan tujuan Bang Panji tuh sekarang dimana kayak lu tuh salah satu pelopor stand up comedy di Indonesia gitu. Kalo nemu tujuan sih susah ya gue harus gue akuin. Orang suka nanya gitu soalnya. Bang Bang Panji kok gimana caranya kok lu bisa nemu apa lu pengen jadi apa gimana caranya segala macem. Karena kita masih muda kami gak kayak gitu. Gue bilang pada saat gue seumur lu juga gue gak tau. Gak tau gue. Kalo kata Steve Jobs hidup itu lebih mudah untuk dipahami nengok ke belakang. Looking back you can connect the dots. Tapi waktu jaman itu ngeliat ke depan sorry susah sekali gitu. Nah yang gue tau gue lakukan adalah gue hanya melakukan apa yang gue suka. Tapi secara realistis gue harus nyari cara gimana gue bisa tetep ngejalanin yang gue suka sambil ngejalanin apa yang jadi tanggung jawab gue. Kayak sekolah misalnya kerja saat itu belum berkarya. Karena gue percaya orang tuh bisa ngantor loh tapi mindsetnya berkarya. Sementara orang bisa anak band tapi mindsetnya kerja itu bisa banget. Nah waktu itu yang lagi gue pikirin adalah gimana caranya ya. Gue harus sekolah atau misalnya gue harus kuliah atau gue harus ngantor. Tapi gue masih pengen ngelakuin apa yang gue suka. Nah keberhasilan gue untuk ngebela apa yang gue suka. Untuk bisa gue kerjain adalah yang membantu gue samperin hari ini. Jadi mungkin jawabannya sederhananya adalah. Jangan halangi lu untuk ngelakuin apapun yang lu mau walaupun gak masuk akal saat itu. Tapi emang lu tau dari kecil lu tuh kayak gue emang suka ngelawak gitu. Karena kan gak semua orang berbakat ngelawak gitu yang pertama kan. Gue tau gue suka ngelawak tapi gue pun tau gue bukan yang terlucu. Jadi waktu gue SMP gue seneng bikin orang ngetawa. Tapi gue tau di sekolah gue gak yang terlucu. Di SMA gue seneng bikin orang ngetawa tapi gue bukan yang terlucu. Selalu seperti itu. Jadi gue suka ngelakuin orang ngeri. Gue gak pernah pikir itu bisa menjadi profesi gitu. Nah tapi itu dari mana akhirnya at one point yang itu akhirnya menjadi profesi. Sorry to say aja tapi kan di saat-saat itu tahun 2010-2011an. Itu kan belum job yang mainstay lah maksudnya. Belum penghasilannya juga belum bagus. Belum bisa menghidupi kalau ingin berkeluarga dan lain-lain pasti susah gitu kan. Jadi kalau di gue dari sudut pandang gue, gue kadang mikir kayak oke do what you like. Tapi terus ada pertanyaan berikutnya adalah apakah yang lu suka bisa menghasilkan, bisa tetap menghidupi lu. At what point dia menjadi sebuah profession ketimbang sebuah hobi saja gitu. Benar. Itu menarik sekali jadi gini. Sebenernya masih ada kaitan sama yang gue bilang tadi. Sejujurnya, tapi gue gak tau ya. Gue beneran gak tau apakah gue tepat untuk dijadiin contoh sebenarnya. Tapi gue ngelakuin sesuatu tuh gak pernah bertanya apakah ada duitnya atau enggak. Karena kalau gue ngelakuin sesuatu dengan selalu berpikir ada duitnya atau enggak. Gue gak akan ngelakuin banyak hal. Gue gak akan nge-youtube bahkan. Gak ada duitnya waktu awal-awal. Gue gak akan stand up, orang gak ada yang ngelakuin. Gue gak akan menjadi pengusaha yang bergerak di bidang stand up komedi. Orang gak ada perusahaan stand up komedi di Indonesia. Justru menurut gue kendala terbesar orang adalah mereka selalu ngeliat faktor ekonomisnya. Gue malah selalu bilang gini. Kalau lo pengen tau passion lo apa. Sering-sering melakukan kegiatan dengan pro bono. Pro bono itu istilah hukum tanpa berharap bayaran. Karena kalau misalnya lo ngelakuin sesuatu dan bahagia disitu. Walaupun gak ada duitnya. Jangan-jangan. Belum tentu. Tapi jangan-jangan emang disitu passionnya. Karena kadang-kadang orang gak pernah nangkep dengan jelas. Ini gue tuh senang karena duitnya atau emang karena gue senang dunianya. Ya udah ilangin aja faktor uangnya. Sehingga lo tau ketika lo tetep bahagia disini. Walaupun capek. Walaupun makan waktu lo. Walaupun makan uang lo. Tapi kalau ternyata lo bahagia disini. Itu mulu yang lo pikirin. Ya mungkin disini tempatnya. Makanya pertanyaannya. Kenapa waktu itu gue nyoba stand up. Walaupun gak ada duitnya. Ya karena gue gak pernah melakukan apapun dengan faktor uang gitu. Gue ngelakuin sesuatu karena emang gue pengen. Karena itu membuat gue bahagia gitu. Dan kita tau. Setidaknya gue bisa bilang sama siapa pun yang menonton. Karena banyak yang muda juga kan. Banyak uang itu gak bikin bahagia. Bahkan Jim Carrey pernah bilang. Kalau gue bisa gue kasih semua orang di dunia uang. Supaya mereka tau bukan uang jawabannya. Jadi ketika lo ada di umur 20. Tentu lo selalu ngeliat temen-temen sekitar lo. Abis itu ini temen-temen gue 20an yang lain. Duitnya udah kayak gini dan segala macemnya. Tapi lo mesti tau kesalahan terbesar orang adalah ngebandingin dirinya dengan orang lain. You can never. Don't ever. Don't ever do that. Membandingkan lo dengan orang lain jangan. Karena udah sekolahnya mungkin sama. Tapi kan latar belakang keluarganya beda. Pergaulannya mungkin beda. Lingkungannya beda. Situasinya beda. Gak pernah bisa sama. Makanya itu jawabannya kenapa gue gak. Kenapa gue tetep ngelakuinnya walaupun saat itu gak ada duitnya. Karena itu yang membuat gue bahagia. Dan sejujurnya karena saat itu gue pikir. Kayaknya emang gue dilahirin untuk ngelakuin ini. Tapi lo sempet gak sih Bang ada pressure dari orang tua gue? Eh orang tua juga gitu. Orang tua lo sih gak pernah kasih pressure dari gue. Mungkinkah lo sendiri bro. Orang tua juga. Karena mungkin gue juga mewakili nih anak-anak muda juga ya. Mungkin merasakan di sepatu yang sama gitu. Karena lo kan juga lahir di Singapura gitu. Of course ya first being born there. You come from privileged family pastinya juga kan. Betul. Nah disitu dimana pasti kan kalo privileged family. Bukan privileged family doang ya cuman. Orang tua kan pasti ingin terbaik buat anaknya. Cuman yang gue juga pikir tuh. Menurut mereka juga tuh sekarang itu. Untuk anaknya happy tuh juga ada konditasi dengan uang. Kayak mereka harus dapet duit banyak untuk jadi happy. Ya kan? Ya. Dan pastinya juga dulu waktu gue masih kecil. Gue kan juga suka berolahraga gitu loh. Pastinya gue dulu juga pengen banget nih. Dia pengen main bola. Terus juga tekunin banget fokusnya main bola. Jadi dia pengen bola. Cuman pasti ada external factor. Aktor dari keluarga kayak. Ya lo ngapain sih main bola gak ada duitnya gitu. Lo mau gede gimana. Lo mau nafkahin anak lo gimana. Nah itu how did you deal with that? I don't know if your parents were pressuring you. But I'm assuming mungkin ada sosok di sisi dimana. Kayak lo ngapain sih lu stand up comedy. Apa lo ngapain sih radio broadcaster dimana waktu itu gaji lo cuman kayak. 5 ribu sejam. 5 ribu sejam kan ngapain gitu loh. 20 ribu sebulan. Ngapain lo kenapa gak ikut bisnis kita aja tuh bikin bisnis gitu. Lo gimana tuh bang nanggepinnya dulu? Oke. Siap-siap ya. Pertanyaan jawabannya akan panjang. Untungnya. Untungnya orang tua gue gak kayak gitu. Gue khawatirnya kayak gitu. Karena bokap gue insinyur listrik. Yang sangat brilliant bahkan. Kalo dipikir-pikir ya. Dia beasiswa mulu bro. Dia beasiswa di UGM. Belum kelar dapet beasiswa di ITB. Belum kelar dapet beasiswa di Tokyo Denki University. Gila kali ini orang. Hitung-hitungan mah udah luar kepala. Sementara gue nilai matematika gue 2, 3, 4 gitu. Gue khawatir gue harus jadi seperti dia. Nyokap gue kerja di bank. Dari bank ke bank. Tapi untungnya orang tua gue dua-duanya gak kayak gitu. Kenapa mereka gak kayak gitu gue juga gak ngerti. Bahkan bokap gue yang karateka aja. Dan karateka yang sangat dihormati ya. Di skena karate Indonesia. Gak pernah maksa gue untuk jadi karateka. Gak pernah nyuruh bahkan. Satu-satunya alasan dia waktu itu masukin gue ke karate. Karena dia ngeliat gue cari perhatian di depan dia sosok begini-begini sendiri. Kamu mau karate kata deh. Iya dibawa masuk. Nah jadi gue bersyukur gue gak pernah dibatasin. Waktu gue siaran terus terang orang tua gue gak tau. Oke. Cuman gue pengen meringankan nyokap gue. Karena nyokap gue udah cerai sama bokap gue. Oke. Bokap gue ngakunya sih masih kerja. Tapi penghasilannya hanya dihayalan keliatannya. Jadi nyokap gue yang membiayai. Kasian dong masih ada adek gue soalnya nih. Mulainya diunpar. Tidak murah juga. Betul. Nah jadi gue diem-diem kerja. Dan lama-lama ketika udah ada hasilnya. Baru gue terbuka sama nyokap gue bahwa. Bu ini aku udah ada uangnya gak usah transfer gitu. Yakin kamu bisa hidup? Yakin Bu udah gitu. Nah menjawab pertanyaan lu. Guanya sih enggak. Tapi gue bisa bantu banyak orang atau anak buddha yang ngerasain hal yang sama. Karena ketika gue diundang ke seluruh Indonesia kampus dan segala macemnya. Hampir selalu. Gak hampir. 100% semua kampus yang gue datengin. Pasti ada pertanyaan serupa. Kurang lebihnya pertanyaannya adalah gimana kalo passion kita. Gak sesuai dengan yang orang tua inginkan. Betul. Karena orang tuanya nyuruh dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aman. Yang standar lah ya. Dokter. Bisnis. Betul sekali. Nah. Gue bilang. Itu terjadi karena salah lu juga. Oke. Kenapa? Karena lu gak pernah melibatkan orang tua lu dalam apapun yang lu lakukan. Anak-anak kan suka kayak gitu. Orang tua hubungin kagak diangkat. Whatsapp gak dibales. Berkegiatan gak pernah cerita sama orang tuanya. Giliran dia pengen milih sebuah profesi. Orang tuanya gak ngerti. Dia nyalain orang tuanya. Lah lu gak pernah cerita sih sama orang tua lu. Iya. Jadi orang tua tuh ketika melarang lu tuh bukan karena dia jahat sama lu. Karena dia gak ngerti dunia lu. Karena sejujurnya. Sampai lu mau buku misan dan bejenggotan juga. Di mata orang tua lu. Ya lu tuh tetep bocah. Bocah tuh ya goblok gitu. Orang tua tuh kalau gak rasa kayak gitu. Kenapa gue tau? Karena gue orang tua gitu. Jadi anak gue juga kadang-kadang suka punya inisiatif-inisiatif. Lu ngapain sih lu? Ya lu paling ngerti aja hidup lu. Gue nih orang tua lu gitu. Memang anak gue masih kecil. Tapi gue sekarang merasa. Ini anak sebenernya lebih dewasa. Gue ngalamin juga. Kalau gak salah pernah gue jadi materi stand up gue. Karena anak gue waktu itu kelas 5 SD pengen berhenti sekolah. Menjadi ninja. Betul sekali. Tadinya gak bilang pengen ninja. Aku pengen berhenti sekolah. Karena dia bilang sekolah gak perlu. Untuk sukses. Lu bilang ya perlu lah gimana sih orang para sekolah lu. Kayak Gary V dong. Dia bilang Steve Jobs. Bill Gates dan segala macem. Iya banyak yang berhenti sekolah ya kan. Kata gue gak berhenti pas SD juga dong. Gak aneh kali lu. Berhenti aja kan pas kuliah gitu. Berhenti aja dari Harvard. Iya bener-berhenti aja dari Harvard. Itu gila kali. Zuckerberg juga berhenti dari Harvard. Nah terus dia. Seperti yang tadi Dava bilang. Dia pengen jadi ninja. Ya kan gue larang dong. Gue kan gimana sih. Mungkin suatu hari nanti anak gue bilang. Ayahku dulu melarangku. Untuk menjadi ninja itu passionku gitu. Tapi itu karena. Setelah gue tau. Ternyata ninja youtuber tau kan. Youtuber ninja. Ada youtuber namanya ninja. Youtuber gamer. Game game iya. Itu kan bukti bahwa ternyata gue jauh dari anak gue. Gue gak tau dunia anak gue. Kalo saat anak gue bilang dia pengen jadi kayak ninja. Gue ngerti yang dia maksudnya youtuber gaming. Gue akan bilang iya. Nah artinya. Ketika orang tua gak nginjinin seorang anak. Untuk ngejar passionnya itu. Itu hanya karena orang tuanya gak ngerti. Bahwa pilihan itu tuh valid. Ya. Ini anak bilang. Aku mau jadi gamer. Orang tuanya kan nanya. Gamer tuh apa? Orang yang hidup dari main game. Ya orang tua main gamenya cuma nular tangga sama monopoli gitu. Dia kan gak akan nginjinin. Apaan nah. Gaming tuh apaan gitu. Jujur kadang dari kita juga gak takut juga mau nge-share sama orang tua. Takut udah dibantah duluan gitu. Nah itu. Itu kembali dengan hubungan lu dengan orang tua lu sih. Itu gue. Itu diluar. Di luar kemampuan gue. Tapi kalo misalnya. Orang tua enak diajak ngobrol. Menurut. Dan lu gak ngobrol sama orang tua lu tentang kondisi lu. Ya berarti salahnya ada di lu. Yang berarti tugas lu adalah. Membuktikan kepada orang tua lu berkomunikasi. Bahwa pilihan karir lu ini valid. Kayak. Cita-cita gue ya. Kan gue punya buku judulnya Pecahkan. Untuk bantu orang belajar stand up. Depannya tuh cover gue lagi. Di depan 5000 penonton. Yang di Plenary Hall. Orang nanya kenapa covernya kayak gitu. Karena gue pengen banget orang. Suatu hari percaya bahwa stand up comedy itu pilihan karir. Sekarang kalo gue. Misalkan lu nih. Lu stand up comedian. Terus lu dateng ke gue. Gue nih orang tua pacar lu gitu. Sebelum gue nanya. Kerjanya apa Dafa? Terus lu bilang. Stand up comedy om gitu. Gue kan bilang. Oh itu kan hobi. Kerjanya gitu. Gue tuh pengennya ketika lu bilang stand up comedy. Wah aduh. Oke juga ya gitu. Nah jadi tugas kita adalah. Untuk ngomunikasi sama orang tua. Bahwa ini tuh valid. Dan yang kedua. Sebelum gue nyampe ke pertanyaan. Yang kedua adalah. Jangan-jangan orang tua tuh ngelarang lu. Karena emang lu. Gak bisa. Iya. Tapi lu gak terima. Banyak loh yang. Ayah ibu. Aku ingin jadi penyanyi. Terus orang tuanya. Jangan nak. Jangan jadi penyanyi. Mama. Papa menghalangi aku. Bukan. Suara lu jelek. Aku tidak percaya sama anak sendiri. Aku udah nyanyi di kamar mandi terima. Kan orang tua. Nah lu tuh jelek. Suara lu gimana sih. Bukannya gue gak nginjinin. Tapi gue yang jahat. Kalo gue tau suara lu jelek. Terus gue biarin lu jadi penyanyi gitu. Nah. Dalam konteks ini. Kalo lu emang masih percaya dengan mimpi lu. Dan orang tua lu gak percaya. Berarti lu harus buktiin. Seperti gue bilang sama nyokap gue. Gak usah transfer. Ntar juga kalo misalkan ternyata lu jalanin sendiri. Lu kan sadar bahwa. Ternyata gue belum ada duit nyanyi-nyanyi. Dia mesti ngegali dulu. Ngegali dulu. Ketika hasilnya udah ada. Orang tua lu dikasih tau. Orang tua lu juga rela. Iya. Kalo misalkan suatu hari ya. Lu gerilya dengan cita-cita lu. Dan menghasilkan. Terus lu bilang. Ma, pak. Gak usah ngirim duit. Ini duit dari gue. Percaya mau gue orang tua lu akan berhenti. Ehm. Ngonjok-ngonjok. Nah. Kalo hubungan orang tuanya gak baik. Menurut gue ambil opsi gerilya. And you owe it to yourself. If this is your dream. If this is your life. You owe it to yourself. Pilihan lu yang mana. Lu mau bergerilya. Capek. Karena waktu lu istirahatnya berkurang. Karena ada gerilya lu. Tapi. Hidup lu bahagia. Atau. Lu ngikutin orang tua lu. Tapi hidup lu misu-misu sepanjang. Umur lu gitu. Gue selalu bilang. Usia produktif kan 20-50 ya. Masa 30 tahun dalam hidup lu. Lu mau ngelakuin sesuatu yang lu gak suka. Hanya karena uangnya. Gue jamin uang tuh hanya. Hanya karena uangnya. Engga men. Itulah kenapa. Gue gak suka sama. Bukan gak suka ya. Gue gak setuju deh. Sama orang yang hidup hanya untuk kuken. Gue gak setuju dengan work life balance. Karena di kepala gue. Kan kita sering ketemu ya. Kayaknya. Orang-orang kan. Terutama di generasi sekarang. Sering banget menginginkan work life balance. Tapi. Gue punya teori. Yang mungkin membuat gue dimarahin. Mungkin youtube ini jadi dimarahin. Tapi teori gue adalah. Orang yang. Menginginkan work life balance itu. Orang-orang yang gak suka dengan pekerjaannya. Orang-orang yang hidup hanya untuk weekend. Karena. Work life balance tuh. Ini work. Ini life kan. Sekarang di tengah-tengah kan. Terus lo pengen seimbang. Gue nih gak paham. Because my work is my life. Gue gak dorong work gue menjauh. It is part of my life. It is what makes me happy. I feel alive. Because I'm doing my work everyday. Gue liburan pun. Di kepala gue bisnis gue gitu. Nah. Karena. Orang banyak mengharapkan work life balance. Gue tuh berasumsi. Kayaknya mereka ngerasa. Work adalah sesuatu yang gue. Eh. Life adalah sesuatu yang gue suka lakukan. Tapi jangan sering-sering. Nanti gue gak hidup. Work adalah yang gue mesti lakukan. Tapi jangan sering-sering. Ntar gue stress. Berarti salahnya tuh. Dia. Kenapa dia milih pekerjaan. Yang. Dipisahkan dari kehidupannya dia. Kenapa. Buat apa lo hidup untuk weekend. Kenapa lo jadi zombie. Zombie tuh kan gitu kan. The living dead gitu. Jadi dia gerak tapi dia mati kan. Di dunia ini sekitar kita banyak. Obviously bukan orang-orang. Tujuh orang yang ada disini. Tapi di luar sana. Itu banyak orang yang dia jalan guys. Tiap hari tuh dia gerak. Tapi itu dia udah mati. Karena dia. Hidup hanya untuk weekend. Senin pucat. Zombie kan gitu kan. Pucat kan. Jalannya nyeret terus ngomong. Gitu kan. Senin pucat. Selasa pucat. Rabu pucat. Kabis pucat. Jumat pucat. Jumat sore. Kulitnya udah mulai ada warnanya tuh. Hari Sabtu pagi. Dia bangun. Serah sekali. I'm alive. Kata dia. Minggu dia happy. Minggu sore pucat. Senin pagi. Pucat banget. Kemudian dia. Nah kantor lagi. Berarti itu gak happy dengan kerjaannya. Gak happy. Dan menurut gue. Salah dia dalam memilih karir. Karena dia. Menyerah sama mimpinya. Karena dia memutuskan. Untuk mendahulukan uang. Tapi we're talking about work life balance. Waktu lah awal-awal. Misalnya comedy dan radio broadcast. Dan memulai di dunia entertainment ini. Gimana waktu itu. How did you. Ya. Find the time for everything. Apalagi memulai suatu hal yang. Seperti yang tadi lo bilang. Kayak. Pekerjaan yang. Pada jaman itu. Bukan. Career worthy. As you say. You know. Ya. Mungkin salah satunya. Memang gue tolol sih. Mungkin. Gue tarik mundur. Semuanya tuh. Sangat bergantung sama decision making. Oke. Menurut gue ya. Kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Adalah kemampuan terpenting. Yang paling sering dilupakan. Oke. Bahkan ketika kita nonton sepak bola. Kita pikir. Atlet yang hebat. Adalah atlet yang skillnya tinggi. Oke. Makin sering lu nonton sepak bola. Lu akan sadar bahwa. Atlet yang hebat. Adalah atlet yang pengambilan keputusannya. Selalu bener. Kita kalau nonton bola tuh. Bener. Kenapa lu ngoperasi itu sih. Bener. Ini bukan ngomongin skill nih. Bener. Aduh lu ngapain sih lu tembak gitu. Bener. Ngerti gak? Dan. Orang-orang yang hebat. Ah. Gila keliatan aja itu umpan kayak gitu. Ya. Aduh. Gila kepikiran. Itu tuh decision making. Nah. Semuanya diawali dengan pengambilan keputusan. Waktu itu. Gue pernah ngantor sebagai sales. Sangat bahagia. Sebagai sales. Gue sales di UPS. Yang dulunya United Parcel Service. Tapi sekarang UPS. UPS aja. Gue kerja di UPS. Sangat happy sebagai sales. Tapi saat itu. Waktu gue tuh habis. Sampai sekali. Sementara di benak gue. Ini ada mimpi dan cita-cita. Yang sebenernya gak sejalan dengan ini. Lalu ada tawaran pekerjaan lain. Yang gajinya setengah dari menjadi sales ini. Tapi secara waktu. Gue bisa alokasi untuk ngerjain apa yang ada disini. Kalau dipikir logisnya gak masuk akal. Kenapa gue ngurangin duit. Hanya untuk cita-cita yang. Belum ketahuan jelasnya. Tapi gue. Insentif gue selalu kebahagiaan kan. Jadi gue pikir. Yaudah lah. Ini gue sebenernya seneng banget. Gue sampe sekarang masih inget sama bos gue. Gue masih cerita sama orang-orang. Kalau gue bahagia sekali. Kerja di UPS. Tapi gue ngambil keputusan. Yaudah lah. Gue tinggal aja pekerjaan ini. Apalagi gue sales. Waktu itu bonusnya itu. Kalau misal. Gue jualannya berhasil. Itu bisa ampun-ampunan itu. Akhirnya gue tinggal pekerjaan ini. Gue ambil pekerjaan yang lebih. Rendah besar penghasilan. Tapi gue punya ruang. Untuk ngembangin mimpi gue. Dan pengambilan keputusan ini. Yang kemudian membantu gue. Untuk. Bisa lebih. Punya waktu. Untuk ngembangin sesuatu dari nol. Punya ruang untuk belajar. It's all about decision making. Makanya sekarang. Semua yang lagi nonton. Ataupun lo. Akan berfikir. Ada keputusan apa. Yang harus gue ambil dalam hidup ya. Untuk membantu gue. Lebih strategis. Kepada apa yang gue mau. Tapi semuanya sebenernya. Berawal dengan. Sebenernya gue mau apa. Jadi mungkin. Jadi mungkin kalau gitu. Going back to your advice ya. Yang kayak. Ngelakuin sesuatu yang lo suka. Biar lo. Your work becomes your life. And vice versa gitu. Berarti. Lo juga harus ada. Balance dimana kayak. Ya lo jangan goblok langsung. Loncat aja. Langsung. Maksudnya. Gereli aja langsung. Tanpa ada penghasilan. Tanpa ada apapun. Tanpa ada pegangan. Ya lo. Awalnya kayak lo dulu. Kerja dulu. Sebentar. Lalu. Cari yang bisa. Tetap ada penghasilan bentar. Sambil you work on your craft. Gitu kan maksudnya. Atau. Kita langsung dive aja. Gue sangat setuju dengan. Hal-hal yang realistis. Jadi. Ketika gue bilang tadi. Gue ngurangin penghasilan gue. Setengah. Karena gue pengen. Ngegedahin sesuatu. Yang jadi cita-cita gue. Gue ngitung. Stand up comedy waktu itu? Engga. Waktu itu. Gue pikir stand up comedy. Tapi. Gue waktu itu pengen jalani bisnis sebenarnya. Oke. Gue punya bisnis clothing waktu itu. Oke. Gue pikir ini cita-cita gue. Belum stand up waktu itu. Ehm. Tapi untuk menjawab pertanyaan lu tadi. Yang mana apa tadi gue lupa. Yang kita jadi. Oh iya iya iya. Gue suka yang realistis. Ketika gue kurangin penghasilan gue. Gue. Gue berhitungnya realistis. Gue bisa hidup kok. Kemarin aja duit gue rada berlebihan. Waktu gue jadi sale sebenarnya. Foya-foya gitu. Walaupun gue orangnya gak foya-foya banget. Gue juga bingung duitnya buat apa. Jadi gue realistis. Ini kalo misalnya gue tinggalin pekerjaan ini. Gue ambil kerjaan ini tapi setengah. Gue hidup gak? Oh hidup. Enak gak hidupnya? Ya cukup lah. Ya oke. Nah secara realistis. Keputusan apa yang harus lu ambil. Untuk mencapai cita-cita lu. Realistis aja. Makanya gue juga sangat mendukung. Apa yang Yori Sebastian pernah bahas di bukunya. Buku lama sekali. Judulnya Creative Junkies. Dia ada teori 70-20-10. 70% dari resource lu. Dari waktu tenaga lu. Untuk yang aman. Sekolah, kerja. 20% untuk ngegedein mimpi dan cita-cita lu. 10% alokasikan waktu tenaga dan uang lu. Untuk eksperimen. Eksperimen dalam arti lakuin apapun yang lu mau. Jangan lu batasin. Hanya karena lu pikir gak ada hubungannya sama dua yang lain. Nanti ketika yang 20% ini bagus. Lama-lama dia akan siap untuk crossing. Dan ketika crossing itu akan. Bayangin tadi 70 ini 20 kan. Nanti kan ini jadi 50. Ketika crossing jadi penghasilan utama. Kan jadi 50 bukan 70. Jadi turun tuh. Tapi gak apa-apa lu lihat momentum dia naik. Nah nanti yang tadi 10% akan ngisi yang 20. Nanti yang 20 kemudian jadi 70. Yang 10 jadi 20. Pengembangan baru. Yang 10 jadi eksperimen hal yang baru. Jadi intinya adalah selalu yang aman dulu. Sampai udah waktunya realistis aman untuk pindah. Kerja dulu. Karyanya bangun. Ketika karyanya revenue creationnya udah realistis. Pindah. Tapi capek dikit. Lalu bangun lagi mimpi dan cita-cita lain. Yang siapa tau lu punya. Gua sih rasa orang gak pernah punya hanya satu mimpi. Bangun lagi sesuatu. Yang ini ntar jadi 70. Ini jadi 20. Ntar ada lagi. Gitu terus. Jadi realistis aja. Gua sangat mengadvokasi realistis. Gua gak pengen lu menghayal gak-enggak gitu. Yang realistis aja. Termasuk makanya gua gak mengadvokasi. Ada orang yang pengen jadi penyanyi. Padahal suaranya jelek gitu. Yang realistis aja gitu. Nanti. Ketika lu keluarin karya lu. Reaksi. Itu reaksi nyata yang mesti lu denger. Ada tractionnya yang lu akan liat. Oh gak terlalu. Oh oke. Itu yang jadi dasar pengambilan keputusan lu. Tapi talking about. Tadi ya. Mas Manji. Realistis dan apa. Dan mungkin berpindah dari yang ke pekerja tetap. Dan lebih situ. Itu kan pasti ada. Sesuatu yang correlation dengan fokus. Dan itu mungkin bagi kita anak muda. Itu kan satu hal yang sangat susah kan. Untuk berfokus terhadap satu hal. Dan yang seperti yang tadi Mas Manji bilang tadi. Dari kerja. Tiba-tiba mau coba bisnis. Dari kerja inti mau coba bisnis. Dan itu kan. You have to divert your focus. For sure right. Ya. Tapi dengan. Dunia digital sekarang tuh kayaknya kita liat kayak. Apa nih hal baru apa lagi. Even in the click of our phone. In Instagram story. Itu dikit-dikit. Oh ganti. Ganti. So our mind is kind of trained to always. Switch. Switch. Jadi kayak fokusnya kan susah. Dulu gimana. How did you find that. Fokus. Mungkin ada juga. Dengan. Mungkin correlation juga. With work life balance. How did you deal with it. Sejujurnya gue juga. Tidak. Gue punya kesulitan fokus. Sebenarnya. Tapi lama-lama gue sadari. Ternyata pemahaman gue sama fokus yang salah. Waktu itu. Gue juga berpindah-pindah. Pengen ngerjain ini. Pengen ngerjain itu. Tadi gue sempat bilang. Gue punya bisnis clothing. Gue pikir itu adalah tempatnya. Kalau misalkan gue fokus 100% disitu. Mungkin gue gak akan jadi stand up comedian kan. Nah. Dulu gue pikir. Fokus itu tau. Kemana gue mesti ngeliat. Lalu gue baca. Kalau gue gak salah sih judulnya. The Eight Habits ya. Stephen Covey. Tapi mungkin buku lain. Tapi dia bilang gini. Fokus itu adalah. Tau apa yang gak mesti dikerjain. Nah itu justru ngebantu gue. Saat itu gue gak tau apa yang gue mau. Tapi gue tau apa yang gue gak mau kerjain. Nah ketika lu bilang. Lu mau fokus. Coba ganti strategi deh. Bukan. Berpikir. Gue mesti ngerjain apa ya. Mulai mikir. Apa yang gak mesti gue kerjain. And then you're left. With a bunch of things. That you like to do. Masih banyak. But at least you know. You don't have to focus on things that you don't want to do. Setelah gue sadar bahwa fokus itu berarti. Gak usah ngelakuin apa yang lu gak mau. Itu ngebantu gue dalam banyak hal. Itu ngebantu gue untuk tetap punya ruang eksplorasi. Dan mengalokasikan waktu gue. Hanya kepada hal-hal yang gue inginkan saja. Ubah aja cara pikirnya. Ini lagi banyak nih. Terus ada. Wah rame banget semuanya pada dateng. Mana yang mesti gue lakuin. Ya udah dipilah dengan apa yang lu gak mau. Yang lu mau ambil aja gak apa-apa. Kan tadi kan kalo secara matematis. Walaupun mungkin realistasinya gak kayak gitu. Tadi kan gue bilang 70-20-10 kan selalu ada ruang untuk eksperimen. Ambil aja apapun. Selama itu bikin lu happy. Ambil aja kerjain aja. Dulu perjalanan pertama gue ngedit. Adalah ngedit video gue main bola. Jadi gue suka main bola sama temen-temen gue. Terus video-videonya banyak ada yang ngedit. Terus gue edit aja sendiri. Karena gue suka nonton klip-klip sepak bola kan. Saat gue ngerjain itu gue ngerjain sampai begadang loh. Karena gue gak tau cara ngedit kan. Terus gue mikir ngapain ya gue ngedit ya. Kaga durusannya. Emang gue mau jadi editor film. Tapi gara-gara gue ngedit-ngedit video itu. Gue jadi bisa ngedit video yang sekarang gue edit untuk jadi Youtube. Mungkin gue gak bisa jadi Youtuber. Karena gue ngedit-ngedit video-video yang sepak bola itu. Gue bikin film dokumenter judulnya menemukan Indonesia itu. Gue ngedit sendiri pake iMovie. Silahkan download film itu. Ada di Comi Garo tadi. Menemukan Indonesia. Film dokumenter 2 jam. Gue edit pake iMovie. Gratisan dari laptop. Pake iMovie. Orang yang nonton. Ini lu ngedit pake apa sih? Pake iMovie. Pake iMovie. Kaget mereka sendiri. Nah karena gue. Membiarkan gue untuk ngelakuin sesuatu yang gak ada hubungannya. Hanya karena gue berminat. Belakangan ada manfaatnya. Gue belajar ini dari Steve Jobs. Steve Jobs suka tipografi. Coba pelajari Steve Jobs deh. Steve Jobs tuh kan. Tentu tech savvy dan segala macemnya. Seneng marketing. Tapi dia ngambil mata kuliah minor. Tech savvy weirdo. Tech savvy weirdo. Dia punya. Dia ngambil mata kuliah minor tipografi. Dia seneng tipografi aja. Saat itu gak ada. Gak ada alasan kenapa dia mesti ngambil itu. Gak ada urusannya sama yang startup dia. Tapi. Apple adalah komputer pertama di dunia. Yang bisa ganti font. Hmm. Jadi lu gak. Gak ngerti kenapa lu ngambil ini. Tapi. Looking back. Lu bersyukur. Lu gak menahan diri lu. Untuk ngelakuin apa yang lu suka. Dan untuk membantu lu fokus. Ya udah. Gak usah lakuin yang lu gak suka. Sisanya. Adalah tempat lu fokus. Karena kan kadang kita ngerasa kayak. Misalnya contohnya nih. Gue ngerjain podcast ini sekarang. Misalnya. Ini kan salah satu. Ya kita juga mau mencoba untuk. Eksperimen hal yang baru. Nanti kan kadang kita pasti sebagai anak muda kayak. Tapi nanti kalau. If we divert too much time on this. Nanti it'll be a waste of time. Hmm. Cuman bener sih yang tadi mas Panji bilang. Gak ada yang sia-sia. Selama pengalamannya jadi pelajaran. Oh. Sebenernya itu salah satu alasan kita. Bikin ini ya waktu itu. Hmm. Kita. Bohong. Lu bilang sama gue. Karena lu mulai males ngomongin cewek di grup WhatsApp. Hahaha. Iya kan. Jangan dong cewek gue denger. Bunyi di belakang. Iya. Cewek gue denger nanti. Nanti lu bikin. Iya kan. Lu cuman mengiakan yang lain. Iya. Gua cuman mengiakan. Gua cuman kayak ini kalau di. Iya. Oke oke oke. Iya. Apa. Ya sorry. Tadi ini salah satu alasan lu. Ini salah satu alasan kita bikin. Waktu itu kita juga mikir kayak. Waktu itu asesmennya banyak banget tuh. Kita mikir kayak. Kita bandingin risknya. Kita bandingin rewardnya. Akhirnya salah satu konsiderasinya adalah. Ini mau sukses atau enggak. Kita tahu. Ini cocok sama kita. This is something that we want to do. Dan kalau dia sukses. Kita alhamdulillah. We see where it goes. Kalau nggak sukses. Kita bisa bilang kayak. Kita banyak belajar dari sini. Ini something yang kayak. Very good on us. Mau dia sukses atau enggak. Kita ada track record. Kita bisa bilang ke orang kayak. Iya gue pernah ngobrol sama Panji. Dan kita ngomongin ini. Kalau lo pengen sharing. Dan lo pengen tahu juga. Lo bisa deh nonton ini bareng. Kita udah ada materinya nih. Iya. Dan. Fokus. Dengan pemahaman seperti orang pada umumnya. Itu agak. Gue nggak mau ngomong. Overrated. Tapi. Agak. Misleading. Misleading mungkin istilah yang tepat. Gue nih. Ini gue ini aja ya. Istilahnya Suuzon. Suuzonnya gue. Orang yang terlalu. Lo tuh harusnya ngelakuin hanya satu hal. Itu sebenernya iri. Karena dia cuma bisa satu hal. Atau dia cuma diizinkan sama lingkungannya. Mengerjakan satu hal. Jadi dia pengen. Lo juga satu hal. Lo juga fokus dong. Hanya satu hal. Bener. Dia. Pengen kayak lo. Cuman dia nggak bisa. Atau dia lingkungannya nggak mengizinkan dia untuk itu. Jadi. Sebenernya. Realisasinya. Nggak ada orang yang cuma ngelakuin satu hal. Kalau ada orang. Enggak kok. Gue karyawan bang. Gue fokus sama satu hal. Tapi kan lo suami juga dan ayah juga. Masa karena lo bilang lo fokus sama karyawan bang. Lo jadi pembenaran untuk jadi ayah yang nggak baik. Jadi suami yang nggak baik. Kan enggak. Semua orang tuh multilayer. You're always several things at one time. Lo adalah seorang ayah. Lo seorang karyawan. Lo adalah seorang suami. Lo nggak bisa bilang. Gue mau fokus aja sama jadi suami. Ah. Kerjaan lo berantakan nggak bisa. Semuanya juga mesti bagus gitu. Jadi apa. Fokus yang orang-orang inginkan tuh apa. Leonardo da Vinci. Makanya ada istilahnya Vinci Nian. Gue merasa diri gue Vinci Nian. Tapi itu istilahnya harusnya dibongkar aja sekarang. Vinci Nian tuh. Da Vinci itu adalah orang yang. Nggak punya kotak. Da Vinci kan. Inventor. Filsuf. Pelukis. Emang ada orang zaman dulu. Eh. Da Vinci fokus dulu. Itu satu hal aja. Lo mau apa? Gambar. Gambar aja lo aneh-aneh aja lo. Orang zaman dulu nggak ada kotaknya. Orang zaman sekarang juga sebaiknya nggak ada kotaknya. Karena nggak masuk akal. Nggak manusiawi. Orang hanya satu hal. Nggak manusiawi. You can actually be a conservative. And a liberal at the same body. Dalam satu isu lo konservatif. Di isu lain lo liberal gitu. Iya bisa aja gitu. Lo bisa nomor satu dan nomor dua juga. Betul sekali. Betul sekali. Nah jadi intinya. Gue tuh sangat mengadvokasi lo untuk ngambil keputusan terbaik yang bikin lo bahagia. Bahagia tuh lebih. Punya return on investment yang lebih baik daripada uang. Tapi kapan lo? Karena bahagia gitu kan juga bisa berubah-ubah ya. Lo waktu itu mau bikin bisnis. Floating line bisnis. Habis itu lo mau jadi stand up comedian. Terus mungkin lo mau jadi youtuber juga. Mungkin lo juga pengen ngangkat pak gubernur juga. Ya waktu itu intinya adalah kayak gimana ya? Siap. He? Colongan aja barusan itu. Susah kalo bela diri emang suka nyolong. Cetok. Terus tuh. Saya kan pendukung juga. Pendukung mas Panji lah. Baik. Terima kasih banyak. Fans. Would you say that it all takes time. Untuk mencari kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu pasti akan bisa berubah-berubah gitu loh. Betul. Karena hari ini gue bisa bahagia ini. Besok gue bisa bahagia hidroponik. Betul. 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 Sekarang dia tanamannya pak coy. Ntar lagi ganja. Iya. Siapa tau bikin bahagia. Emang sih. Itu udah pasti bikin bahagia. Iya bener gue setuju. Butuh waktu. Dan. Bukan berarti ketika usia lo udah 50 dan 55. Udah terlalu terlambat untuk menemukan apa yang jadi passion lo. Dan apa yang membuat lo bahagia. Enggak. Enggak ada kata terlambat. Gue selalu pake contoh yang sama. Kalo lo ke Kentucky Fried Chicken. Kalo Nelson Sanders kan udah tua. Karena dia baru sadar passionnya tuh ketika dia udah pensiun jadi tentara. Bener bro. Kalo dia udah sadar dari dia sebelum jadi tentara. Mungkin logonya masih muda gitu. Masih ganteng. Tapi dia. Jadi tentara dulu. Pensiun jadi tentara. Kemudian dia pake singlet. Pake sarung. Terus kipas-kipas. Aduh gue ngapain ya. Kaga jelas banget. Kan gue seneng masak. Mulai masak. Terus dia dari Southern kan. Dan culture fried chicken kan gede banget. Terus dia nemu. Sebuah resep. Semua orang suka. Dia pikir udah gue jadiin bisnis. Jadilah. Seperti hari ini. Itulah juga yang terjadi sama McDonald's bro. Dulu dia tuh kerjanya jadi badut. Habis itu. Oh fashion gue kan bikin burger. Makanya lo gue jadi gitu. Ya tapi. Tapi butuh waktu. Gak usah khawatir. Sekali lagi jangan bandingin sama orang. Mungkin dia ngeliat. Yang nonton dia ngeliat. Lo berdua. Ya enak banget hidupnya udah kayak gini. Ya beda. Apalagi kan lo gak tau. Orang ada struggle-nya masing-masing. Iya. Lo kan gak tau kalo dalamnya ini. Mereka-mereka ini sebenernya terluka. Ada memar di dalam jiwa mereka. Yang gak keliatan tertutup. Dengan penampilan-penampilan parlente. Gila mereka itu. Hahaha. Dengar. So. Terima kasih.